Nah oke teman-teman disini Bomboy akan bahas tentang Iguana Blue itu kenapa mudah mati Nah disini Bomboy akan bahas sesuai dengan pengalaman Bomboy juga teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu kenapa Iguana gampang mati Ya jawabannya rata-rata hampir setengah mati dari 10 itu ada 5 ekor yang mati teman-teman Nah mati Iguana Blue itu gara-gara apa teman-teman? Gara-gara prangai dia sendiri teman-teman Nah kita udah nyiapin kandang sebagus-bagusnya Bomboy juga udah siapin kandang box seperti itu tuh ya Untuk Iguana Blue Karena Bomboy udah tau kan Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Welcome back to my channel Bomboy Reptil Eh Reptil Bang Boy Oke teman-teman Masih belum move on dengan channel yang lama telah hilang Oke kita lanjut aja teman-teman Disini teman-teman Ada 2 ekor Iguana Blue Nah tadi kita udah bahas kenapa Iguana Blue itu galak Nah ini lagi teman-teman kita next Bakalan membahas tentang Iguana Blue juga ya Yaitu kenapa Aduh wadah nih Udah kena tamper aja nih Wih tamper Wih sabar bro Ini kita kena tamper terus nih sama ekornya nih Oke teman-teman Jadi disini teman-teman mau bahas Ini ada pertanyaan baru dari teman-teman Bomboy juga pertanyaannya seperti ini teman-teman Bang aku punya Iguana Blue Bang Gampang stres Terus gampang mati Gimana nih Bang solusinya Bang Ada lagi pertanyaan seperti ini Bang aku punya Iguana Blue Baru berapa hari beli udah mati Ini kenapa Bang ya Iguana Blue nya Lalu pertanyaan terakhir seperti ini lagi teman-teman Bang aku punya Iguana Blue Bang Kenapa Iguana Blue aku ini Gampang mati awal beli padahal saya sehat aja Setelah sampai Malah gak mau makan Mau kok makan Kondisi galak terus mati Nah oke teman-teman Disini Bang aku akan bahas tentang Iguana Blue itu Kenapa mudah mati Nah disini Bang aku akan bahas Sesuai dengan pengalaman Bang aku juga teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu Kenapa Iguana gampang mati Ya jawabannya Ya memang teman-teman Selama pengalaman Bang Boy beli Iguana Blue Dari Iguana Blue atau Jufayan Gampang mati teman-teman Gak tahu kenapa Gak tahu kenapa mati ya teman-teman Tapi disini Bang Boy bisa Berasumsi Aduh ini Slow bro Jangan nampar-nampar Aduh Bentar-bentar Aduh Sorry teman-teman ya Iguananya Rada-rada sensi Yang ini Yang ini bertina Yang ini jantan Nah oke teman-teman Kenapa Iguana Blue itu gampang mati teman-teman Nah kalau menurut asumsi Bang Boy teman-teman Iguana Blue ini gampang stress Menurut Bang Boy teman-teman ya Selama pengalaman Bang Boy beli Iguana Blue Udah sampai 10 kali beli Iguana Blue Rata-rata hampir setengah mati Dari 10 itu ada 5 ekor yang mati teman-teman Nah mati Iguana Blue itu gara-gara apa teman-teman Gara-gara perangai dia sendiri teman-teman Nah kita udah nyiapin kandang sebagus-bagusnya Bang Boy juga udah siapin Kandang box seperti itu tuh ya Untuk Iguana Blue Kenapa Iguana Blue dah tau kan Iguana Blue itu bakalan Lasak Bakalan Kasak kusuk gitu lah Hebo gitu gerakannya Dan Susah buat jinaknya gitu ya Tapi gak tau buat teman-teman yang lain Kalau misalkan ada Iguana Blue nya jinak Boleh dia komen di dalam kolom komentar Kita sharing-sharing berbagai ilmu Bawasan tentang hewan reptil Oke Jadi Iguana Blue ini teman-teman ya Kenapa itu mudah mati Kerana dia gampang stress teman-teman Contohnya aja seperti ini teman-teman Ini pembel pegang begini aja Dia udah nampar-nampar Nah Dia nampar-nampar Ekor ya Sakit juga loh teman-teman loh Nah pertama Iguana Blue ini gampang stress teman-teman Nah hindari yang namanya itu Iguana Blue itu stress teman-teman ya Karena kalau Iguana Blue itu gampang stress Dia bakalan mau buat makan teman-teman Nah Kalau udah mau buat makan agak susah teman-teman Terus satu lagi teman-teman Jangan kira Iguana Blue ini Mentang-tang dia Blue Terus Teman-teman Jemur Iguana Blue ini Tidak begitu sama dengan Iguana lain Sebenarnya sama teman-teman Ini banyak ada orang yang bilang gini Kalau Iguana Blue itu kalau dijemur harus 5 menit Harus 10 menit Sebenarnya Kita kondisikan teman-teman Ketika Iguana ini udah merasa kepanasan Dia mangap mulutnya Nah itu kan dia udah kepanasan Nah Disitulah berhenti teman-teman Buat Jemur Iguana Tidak ada istilah kata Kalau Iguana Blue itu harus jemur 3 menit 2 menit Malah nanti takutnya Iguana Blue ini Tidak dapat sinar matahari yang cukup Jadi nanggung Nah jadi dia tidak bisa membantu metabolisme tubuhnya teman-teman Nah itu ya teman-teman ya Dan kelanjutannya Kenapa Iguana Blue ini gampang mati Karena itu balik lagi pertanyaan Jawaban yang tadi ya Gampang stres Sensitif Apalagi kalau kita beli baru Pindah kandang Nah itu rada-rada Susah teman-teman Kita harus memberikan adaptasi dulu Kepada Iguana Blue ini teman-teman Karena Tidak semua Iguana Kalau kita beli Itu bisa beradaptasi Sama lingkungan kita Mana tahu Lingkungan kita ini Dia merasa stres Entah ada kucing Atau ada apa Yang membuat dia ini Tidak nyaman teman-teman Nah Jadi gimana Biar mencegah Iguana ini Tidak mati teman-teman Pertama teman-teman ya Kalau untuk Iguana Blue Kalau bisa kandangnya ini teman-teman Kalau Bang Mui bikinnya Kandangnya begini teman-teman Nih Bisa tahu teman-teman lihat Ini Bang Mui bikin Kandangnya ini Ada pakai Kawat ayam teman-teman ya Nah Dan di bagian sini Bang Mui lapisi sama ini nih Apa namanya ini Tali rapia atau tali apa gitu Nah dia takut nih Gunanya apa teman-teman Iguana Blue ini teman-teman Kalau ada lasak teman-teman ya Gampang putus ekornya Terus kukunya gampang copot Jadi disini ada celah-celah Yang bisa berpotensi Kuku Iguana itu copot teman-teman Dan kenapa disini Bang Mui bikin jaring-jaring Ini Iguana Blue ini Suka resek gitu ya Ekornya masuk Terus dia kaget Dia malah muter badan Terus terkunci ekor sini Terus putus Nah Makanya setiap Iguana sini Bukan cuma Iguana Blue aja Untuk Iguana lain juga Bang Mui ini bakalan Kawatin semua Contohnya kayak gitu Tuh lihat tuh Ini kanan Iguana Blue juga nih Nah ini seperti ini Nah ini juga seperti ini Ada kawat-kawat ayam juga Disini ya Bomboy ikat lagi Sama tali gitu Nah Jadi buat Mengantisipasi teman-teman Biar Iguana teman-teman Merasa nyaman Jauhi kandang Iguana teman-teman ini Eh bukan kandang Jauhi lah Iguana Blue ini Dari sesuatu hal Yang dia takut Kalau Bomboy begini Nih taruh ini Tuh disini Iguana Blue jantan nih Disini Iguana Blue jantan Dia udah nyaman disini Bomboy taruh dia disini terus Nah Kalau untuk Iguana Blue betina Disini aja nih Bomboy gabungin sama betina Satu lagi sana Nah Jadi disini dia merasa lebih aman Kenapa Mau bikin dia tempatnya Agak tinggi Karena Iguana ini Merupakan kadal yang Alboreal Suka memanjat Jadi dia menjadi tinggi Gini Seolah-olah dia Merasa aman Jadi Tingkat stresnya itu Agak kurang Teman-teman ya Nah Terus Ketika Iguana Bulu klien teman-teman Sakit Atau kenapa-napa Nah Itu bisa kita lihat Tanda-tanda ya teman-teman Kalau misalkan Naksu makannya berkurang Terus kita lihat dari pangkal ekornya itu Bakalan kurus Gak mau makan Nah Antisipasi Kalau bau-bau sih rendam Namanya itu Direndam Iguana Blue Itu sama air hangat Atau air rebusan sirih Terus kita rendam Di dalam box Itu jangan panas ya Tapi yang hangat Buat Iguana itu nyaman Nah Terus Kasih yang namanya itu Kayak madu Di mulut Iguana itu Atau Kasih sepet gitu Madu Atau dikasih juga Dia makan Kangkung Disambung Kangkung itu Makanannya dengan Daun pepaya Nah takutnya kan Tengguan ayah cacingan Atau gimana gitu kan Nah itu Saran Bangboy sih Kalau teman-teman Ada pengalaman yang lebih Dari Bangboy Bisa Apa Bisa tulis di dalam Kolom komentar ya Teman-teman ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Video Bangboy Jangan lupa like comment And subscribe Dan juga share Agar channel Bangboy ini Bisa berkembang lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam darah dingin Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya